Ada orang tidak sholat tapi kurban Baik, jadi harus diapresiasi dia mau kurban Nah, jadi apresiasi dulu Jangan sampai kemudian dicela dulu Murah sholat kok kurban? Nah, jangan Tapi diapresiasi, Alhamdulillah mau kurban Ini satu hal yang perlu diberikan ruang Kalau perlu malah diprospek itu Tahun depan suruh kurban lagi Setidaknya terhitung sebagai sodakoh Kalau memang dia pada saat yang sama Menolak kewajiban sholat misalnya Maka itu hanya terhitung sebagai sumbangan biasa Tetapi kalau dia masih mengakui kewajiban sholat Maka kurbannya tetap sah Selama masih mengakui kewajiban sholat Jadi kuncinya dia mengakui kewajiban sholat atau tidak Kalau masih mengakui kewajiban sholat Meskipun orang itu meninggalkan sholat Maka statusnya masih muslim dan kurbannya sah Maka tinggal didorong saja Pak, ini Alhamdulillah sudah ikut kurban Besok untuk bisa diaktifkan sholat lima waktu Jadi jangan dicela, kadang kita keburu mencela Ada orang berjilbab ngutil Lalu ngutil kok jilbapan Jangan salahkan jilbabnya Alhamdulillah sudah berjilbab Besok jangan ngutil Nah, jadi pola pikirnya harus diubah Nah, kadang kita keburu menyalahkan identitasnya Ada orang jenggoten gitu kan Celana cingkrang Tapi kemudian Kemudian Kadang-kadang yang disalahkan kan itunya Kemudian ternyata Di jalan melakukan kesalahan Misuh-misuh Tampilannya kok misuh-misuh Nah, jangan begitu Yang dinilai adalah Alhamdulillah Sudah mau menjalankan Satu sunnah Tapi emosian Maka emosinya supaya di Kendalikan Kan begitu Jadi harus diapresiasi Jangan malah dicela Mending rasa menukul Berarti malah meninggalkan sunnah Dosanya malah double, triple Nah, jadi dosanya malah double, triple Contoh tadi Orang berjilbab Kok ngutil Di minimarket Alah dinil jilbab Menderanggu jilbab Mana dosanya double Wes dosa ngutil Ranggu jilbab Nah, kan Alhamdulillah dia sudah pakai jilbab Menghindari Sudah Menggugurkan kewajiban Tapi dia masih dosa Karena ngutil Sama dengan orang yang kurban Tapi belum sholat Alhamdulillah dia mau Kurban Meskipun Sholatnya belum Tertib Kecuali tadi menolak Kewajiban sholat Maka statusnya itu Adalah sumbangan Biasa Bukan Termasuk Kurban Tapi insyaallah Di tempat kita Pada umumnya Orang yang Masih tertarik Untuk melakukan ibadah Mereka masih mengakui Kewajiban Sholat Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah Terima kasih telah menonton